Baiklah kita bertemu lagi hari ini kita akan membahas mengenai listening comprehension dari toik di bagian pertama kemarin kita telah mengetahui ada empat bagian dari toik listening yaitu pertama membahas mengenai foto kedua mengenai question response ketiga mengenai conversation keempat mengenai talk jadi disini saya akan coba memberikan strategi-strategi yang saya ambil dari buku toik ini kira-kira kita sama-sama belajarlah karena saya sendiri pun tidak begitu pakar dalam atau bukan merupakan pakar dari bidang ini saya hanya mencoba belajar untuk diri saya sendiri nah kita lihat dulu dalam sebelum memulai setiap bagian tes ada direction atau pengarahan kita kita lihat pengarahannya direction for each question in this part you will hear four statements about a picture in your test book when you hear the statements you must select one statement that best describes what you see in the picture then find the number of the question on your answer sheet and mark your answer the statement will not be printed in your test book setiap pertanyaan dalam bagian ini anda akan mendengar empat pernyataan tentang gambar kamu akan mendengarkan pernyataan kamu harus milih satu pernyataan yang paling jelas menggambarkan apa yang dilihat di gambar carilah nomor pertanya-tanyaannya kemudian tandai pada bagian kertas jawaban atau lembar jawaban tentunya lembar jawaban kalau kita ujiannya pakai kertas tapi kalau pakai online tentu kita pilih nah berikut ini ya ini contoh gambar ada ya kita gambar contoh gambar nah kira-kira jawaban untuk gambar ini adalah see they are standing near the table ada laki-laki perempuan perempuan mereka dir-dir diri di dekat meja nah ini kita nggak tahu soalnya apa tetapi kira-kira beginilah nantinya nah kita masuk ke pada strategi apa yang harus dilakukan dalam listening comprehension pertama adalah determine the context kira-kira kita tahu apa judul dan kalau udah tahu judul kira-kira ceritanya apa ini ya kita bilang ke diri kita sendiri ini tentang apa kedua vocabulary vocabulary atau kosa kata dari orang-orang atau benda-benda yang kita lihat di dalam foto ketiga what do you see tanyakan dirimu pertanyaan tentang foto ini kira-kira kita tanya setelah kita lihat kita tanya what are the people doing apa yang dikerjakan orang-orang ini what has been done to the things apa yang sudah dilakukan pada benda-benda yang ada di sekitar where are they di mana mereka yang terakhir strateginya adalah analyze terjemahkan foto apa situasinya kenapa orang-orang ini mengapa benda-benda ada di sini nah jadi itu tampak strateginya ya sekarang kita coba menguji strategi tersebut jadi di sebelah kiri ini ini adalah kita coba melihat ya sekarang saya akan menjadi seorang presenter saya akan menyampaikan presentasi ini cukup ada YouTube tutorialnya saya matikan dulu oke nah strategi yang kita coba di ini some answers are choices are made to confuse you jawaban-jawaban yang dibuat sering digunakan sengaja untuk membingungkan kita ditulis kelihatannya benar tetapi salah ini beberapa jenis confusion sengaja untuk membingungkan kita contoh satu adanya suara yang sama similar sound kedua incorrect preposition atau kata depan yang salah kita apa itu semua nanti kita lihat di contoh-contohnya berikut ini ya kita pelan-pelan saja kita lihat foto satu foto satu foto satu di sini ada seorang pria bekerja di kantornya ya kita lihat nah kita kasih judul kira-kira foto ini apa at the desk di meja tersebut 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 penna holder next to the cup the man looks like he is concentrating hard on his work jadi dalam pikiran kita kita terjemahkan gambar ini sebagai berikut judulnya di meja kerja pria pria muda ini sedang bekerja dia ada laptop di sebelahnya dan laptopnya terbuka dia menggunakan kalkulator menulis di atas kertas pada hal yang bersamaan ada sekumpulan kertas di sebelahnya ini dia dan ada secangkir di depan dia ada tempat pole pen pen holder di situ dan kelihatannya dia bekerja konsentrasi jadi pertama kita lihat pria dulu orangnya dulu baru sebutkan benda-benda di sekitarnya itulah vocabulary ya kan tadi kan rumusnya tadi strateginya itu adalah pertama konteksnya itu apa baru sebutkan vocabulary nah ini dia kita sebutkan apa konteks ya itulah judul dia tadi benda-benda vocabulary ketiga apa yang kita lihat kita jelaskan dimana posisinya dan terakhir kita analisa jadi analisa terakhir itu ialah bagian yang menyatakan he is concentrating hard on his work dia konsentrasi mengerjakan pekerjaannya jadi itulah contoh empat strategi tadi nah kita masuk lagi ke vocabulary apa saja yang bisa kita lihat satu desk cup chair tie ada dasi ya karena pria tersebut memakai dasi paper kertas shirt kemeja kalkulator komputer nah what do you see kita lihat apa yang kita lihat nah sekarang untuk melatihnya kita lihat ini namanya juga latihannya membiasakan diri untuk menjawab soal masukkan y untuk yes kalau benar no kalau salah nomor satu the man is looking at the computer no ya kan dia tidak melihat ke komputer kedua the computer is close komputer ditutup kemana no the man is holding a cup in his hand dia memegang cangkir tidak no he is sitting in a chair at his desk yes he is wearing a tie yes nah itu kira-kira nah berikutnya kita you will be tested on what it is not what could be kamu akan ditanyakan tentang apa yang benar-benar ada dalam foto bukan apa yang mungkin atau dapat diberada di atas di dalam foto yang mungkin atau nah kita disuruh disini masukkan tanda y kalau benar ada kalau ragu tidak ada atau could be mungkin masukkan tanda tanya pertama the computer is turned on ini tanda tanya kita tidak tahu itu hidup atau mati komputernya dua dia sedang he is working on his budget ini juga tanda tanya karena kita tidak tahu apa yang dikerjakannya he has a pen in his hand ya ini benar the cup is empty tahukah kita kosong atau berisi mangkoknya tidak tahu tanda tanya nah the computer is next to the man ya nah itulah dia nah kita lihat lagi lanjutkan what do you think about the photo read its statement put masukkan y untuk benar ada no tidak ada no tanda tanya untuk jawaban yang mungkin nah nomor satu it's a large office ini kan kita tidak tahu besar atau tidak kantornya ya kita masukkan tanda tanya kenapa we can see the whole office nah ya kita tidak tahu keseluruhan office itu sebesar mana the man works with computers a lot nah ini juga tidak tahu nah ya maksudnya kenapa karena sekarang ini dia sedang menulis nah ya kita bisa saja dia hanya nak kita jawab alasannya now he is writing on a piece of paper nah ya kan tidak kita pastikan he prefers tea to coffee ini juga tanda tanya karena we don't know kita tidak tahu dia sukanya apa he is using desktop computer ini jelas no karena apa kita only see a laptop itulah ya ini kita lanjutkan lagi ini saya tidak akan berbicara karena lagi ajan saya coba untuk tidak mengeluarkan suara ya Anda ha selamat menikmati selamat menikmati